Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara membuat meja dari holoba jaringan dengan ukuran 4x4 seperti ini Nah disini saya sudah punya gambar Gambar yang pertama ini adalah bagian tingkat bawahnya Yang ini tiang atau kaki meja Nah ini ya Kemudian yang yang ketiga ini adalah tingkat bagian atasnya Oke Pertama-tama kita akan buat tingkat yang bagian bawahnya Nah disini sudah ada ukurannya Kita bisa lihat Kita bisa lihat di layar Oke Pertama-tama Kita ukur dulu panjang holonya Ukurannya itu 77 cm Ter Seperti ini kita tandai dulu Oke kita garis pake Mr. Seiko Mengutar Seperti ini Lalu kita potong dengan tanggungnya Oke Langsung saja kita buat 2 buah Nah ini Kita langsung saja kasih lengkap Nah bisa dilihat gambar ini Kita akan susun seperti digambar Nah seperti ini posisinya nanti Jadi Jadi pertama-tama lagi Kita harus Buat pola untuk ukuran 50 cm ini Jadi kita Ukur Kita ambil titik tengah Kita tandai seperti ini Dan kita ukur Lebarnya ini Kita biar polanya Masa penyakit Oke Kita potong Nah hasilnya seperti ini Dia membentuk sebuah kotak Oke kemudian kita hubungkan Dengan panjang yang 70 cm Oke seperti ini Misalnya kita Ambil yang ukuran 77 cm Nanti kita buat pola Kita ukur Jaraknya 3,5 cm Seperti ini Kita garis Setelahnya kita ukur lagi 3,5 cm dari garis tersebut Nah seperti ini Kemudian kita garis lagi Nah nanti akan membentuk Seperti tadi kotak Nah jangan lupa kita ukur Di ujung Sebelahnya lagi ya Oke setelah kita ukur Kita garis Kita samakan polanya ya Seperti tadi Oke Oke Kita kasih Menggunakan burindah Oke sudah jadi Akhirnya nanti akan seperti ini Dua-duanya sudah jadi Setelah itu kita Langsung rangkai Kita langkai Oke hasilnya akan seperti ini Kita lanjutkan Board dan Repet Jangan lupa kita Repet semuanya Setiap sambungan Seperti ini Nah untuk sisi ini Kita nanti akan lapisi triplex Jadi tidak usah kita Repet Oke Nah kita lanjut ke Yang kedua Yang kita buat itu Tingkat bagian atasnya Nah itu dia gambarnya Langsung saja kita buat Kita ukur panjang 84 cm Kita ambil Hollow yang full ya Yang belum terpotong Oke Ini juga tandanya 84 cm Kita garis dulu Seperti ini Oke setelah kita garis Kita ukur Jarak Sekitar 3,5 cm Tadi garis tadi Oke Setelah kita buat Pola Kita garis Seperti ini Membentuk sudut 45 derajat Oke Kita garis Seperti ini Oke Sudah membentuk segitiga Kemudian Untuk Garis Garis Bertepatan dengan 84 cm Tadi kita Garis bawahnya juga Seperti ini Garis lurus Nah kita garis Ketiga sisi Dari Hollow 4x4 ini Tiga sisi saja ya Nah bisa dilihat seperti ini Ada tiga sisi kita sudah garis Kemudian Pertemuan antara Sulut 45 derajat tadi Kita garis lurus juga Seperti ini Nanti sisi bawahnya kita harus lurus Kemudian sisi sampingnya ini Kita nanti buat Pola garis Sulut 45 derajat Nah seperti ini Oke Sudah pas Sudah pas Kita garis Oke Polanya sudah jadi Sisa kita potong Oke Kita berhubungan Nah Hasilnya akan seperti ini Kemudian kita tekuk Masuk Kita berbaiki dulu kameranya Nah ini Kita tekuk Masuk Seperti ini Oke Nah Dia akan Menjadi siku Membentuk Sudut 90 derajat Nah Seperti ini Oke Sekarangnya kita bor Dan repeat Kita lanjutkan Kita ukur lagi Untuk Lebarnya Kita ukur Jaraknya 50 cm Nah Seperti ini Kita akan buat Pola sama yang Seperti tadi Nah Kita buat Polanya sama seperti tadi Ya Kita percepat saja Oke Lalu kita potong Dan hasilnya seperti ini Kita tekuk lagi Oke Dan kita bor Kemudian repeat Oke Selanjutnya Kita ukur Panjangnya lagi Sekitar 84 cm Nah Seperti ini Kita garis Dan kita potong Oke Hasilnya seperti ini Sudah berbentuku Kemudian kita Potong Satu batang Dengan lebar 50 cm Ini untuk Lebar yang satunya ya Kita tandai 50 cm Oke Sudah jadi Kemudian Kita akan buat Pola Untuk ukuran 50 cm ini Kita ukur Jaraknya 3,5 Nah Lagi-lagi Kita akan membuat Pola Garis 45 derajat Nah Seperti ini Kemudian bawahnya Kita garis Kemudian Sisi sebelahnya Kita buat lagi Pola Dengan garis 45 derajat Nah Seperti ini Lanjut Kita potong Ini sudah jadi Sebelahnya juga sudah Kita buat Lanjut Kita Ukur bagian Tengahnya Jaraknya 3,5 cm Pas di tengah Jadi Ukurannya Pas di tengah-tengah ya Dia akan membentuk Pola kotak Dengan jarak 3,5 cm Nah Seperti ini Oke Kita Percepat Kita Saja Ya sudah Jadi Seperti ini Jangan lupa Kita buat sisi Hebar yang sebelahnya lagi Kita buat pola yang sama Nah Seperti ini Oke Kita percepat Sudah jadi Nah Jangan lupa Kita Potong lagi Satu batang Dengan ukuran 84 cm Nah ini digunakan Untuk Palang tengah Oke Kita garis Kita potong Oke Hasilnya sudah jadi seperti ini Lanjut Kita akan Merangkainya Kita masukkan Perlahan saja Oke Kita rapatkan Lanjut Kita Bor Sudah bor semua setiap tambungan Lalu kita repeat Oke Sudah kita repeat Kita repeat bagian bawahnya saja Sudah kokoh Nah Terus Yang lapisan atas ini Kita akan beri triplex nantinya Oke Ini dia sudah jadi Untuk Dari gambar ini Yang sudah jadi itu Bagian atas Dan bawah Nah bisa dilihat Bawah Dan bagian atasnya Kemudian kita akan buat Tiang Atau bagian kakinya Nah ini dia ukurannya 55 cm 45 cm 4 buah 55,5 cm 4 buah Ya Oke kita ukur 55,5 cm Terus yang jarak 2 cm Kita garis Kita garis Terus yang jarak 2 cm Kita garis Oke Seperti ini Kita juga garis Sisi Sampingnya Kita akan garis Ketiga sisi Oke Ketiga sisinya Ini kurang yang 2 cm Kita buat Garis Yang juga 5 cm 5,5 cm Ya Hasilnya Kita akan Buat Pola Sudut 45 derajat Seperti ini Ini untuk Sisi sampingnya Oke 45 derajat Kemudian Sisi sebelahnya juga Kita buat Sudut 45 derajat Nah Seperti ini Seperti ini Selepas ini Kita potong Nah Maka akan Seperti ini Polanya Setelah itu Kita potong Ujungnya Agak tidak tajam Seperti ini Oke Kita potong Ujungnya Sudah kita potong Sudah kita potong Seperti ini Kita potong Ujungnya Sudah kita potong Sudah kita potong Sudah kita teguk Masuk Seperti ini Sudah Lalu kita Bor dan Repet Hasilnya Sudah seperti ini Sudah jadi Langsung saja Kita akan Buat Empat Buah Oke Ini sudah jadi Lanjut Kita buat Ukur jarak 20 cm Dari ujung Kaki Meja Nanti Ini 20 cm Setelah itu Kita tandai Dari Tanda 20 cm Tadi Kita Buat Jarak 3,7 cm Lalu Kita garis Nah Ini akan tetap Bentuk Pola kotak Seperti ini Nah Kita akan buat Empat buah Maka Hasilnya Seperti ini Setelah itu Kita rangkai Hubungkan dengan Tingkat yang pertama Tadi Nah Hasilnya akan Seperti ini Oke Kita lanjut Board Kemudian Kita Repet Setiap Sambungan Ya Oke Kita percepat Saja Ini sudah selesai Kemudian Kita akan Buat Ukuran triplex Bagian Tingkat pertama Ini dulu Oke Ukuran panjang Lebarnya ini Yaitu 70 cm x 50 cm Oke Itu sudah Jadi langsung Saja Percepat Videonya Kemudian kita Lanjut Buat triplex Untuk tingkat bagian atasnya Nah Ini ukurannya 84 x 50 cm Ini sudah Jadi ya Lanjut kita Chat nanti Oke Ini dia Sudah kita chat Triplexnya Kemudian Ini Tingkat bagian atasnya Kita ambil Kemudian kita Buat pola Kita ukur jarak 3,5 cm Dari sudut Atau siku nya Nah Seperti ini Kita bisa lihat Kemudian kita garis Lagi-lagi akan membuat Membentuk Telah kotak Nah Seperti ini Oke Hasilnya Sudah jadi satu Ini 44 nya lagi Sudah jadi Nah Kemudian untuk Yang dalamnya ini Kita sisakan 2 cm Nah Seperti ini ya Oke Setelah itu Kita Pasang dulu triplex Untuk tingkat bagian bawahnya Lalu kita chat Kemudian kita Langkah Untuk tingkat bagian atasnya Oke Kita Masukkan Tiang atau kakinya Ke Tingkat atas ini Yang kita buat Kotak tadi Lubang kotak tadi Oke Kita masukkan Oke Sudah pas Nah Ini hasilnya Selanjutnya Kita Pasang triplex nya Nah Ini triplex bagian atas Kemudian kita buat Menggunakan Secrop Gibson Nah Seperti ini Sudah jadi Selanjutnya Kita Board dan Repet Setiap sambungan Yang Atau kaki meja tadi Nah Kita Bikin 2 Repet Nah Seperti ini agar lebih kuat Nah Jangan lupa juga yang bagian dalam Kita repet Sebanyak 2 buah Seperti ini Nah Ini sudah jadi Kita bisa lihat hasilnya Sudah bagus Ini Tempat Panjangnya Ini Sampingnya Seperti ini Kita tekan-tekan ini Kuat Saya coba naik Ternyata kuat Berat saya 62 kg Saya gunakan Untuk tempat Print Dan kipas Oke Saya rasa ini Video saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya